Daftar bantuan-bantuan yang cair hari ini hari Jum'at dan besok hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Kemudian informasi yang kedua update informasi pencairan PKH BPNT peralihan PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih. Dan Alhamdulillah wilayah ini hari ini ada pembagian KKS terbaru. Dan yang terakhir informasi pencairan PKH BPNT alokasi November-Desember. Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman soal semuanya bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyara Media Group channel yang akan selalu update bahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dan gembira yaitu tentang daftar bantuan-bantuan yang cahir hari ini hari Jumat dan besok hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. Selanjutnya ada informasi terbaru tentang update info pencairan bantuan PKH BPNT peralihan dari PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru. Dan Alhamdulillah daerah ini ada pembagian KKS terbaru. Dan yang terakhir tentang update informasi pencairan bantuan PKH BPNT alokasi November-Desember 2024. Baik teman-teman selalu semuanya, khususnya kalian masyarakat yang sedang menunggu-nunggu pencairan bantuan sosial dari pemerintah baik itu bantuan PKH BPNT maupun bantuan-bantuan lainnya. Jadi Alhamdulillah hari ini hari Jumat dan besok hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2024. Ada pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Dan tentu saja kami akan rangkum di video ini. Jadi teman-teman selesai semuanya langsung saja untuk informasi pertama. Inilah bantuan-bantuan yang cahir hari ini dan besok hari Sabtu tanggal 18 Oktober. Dan untuk bantuan pertama adalah bantuan pendidikan program Indonesia Pintar tahap ketiga tahun 2024. Jadi teman-teman selesai semuanya perlu diketahui untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar di bulan Oktober sudah memasuki tahap yang ketiga pencairannya. Di mana untuk bantuan pendidikan program Indonesia Pintar untuk tahap ketiga tahun 2024 terpantos sudah mulai dicairkan. Dari tanggal 8 Oktober 2024. Jadi teman-teman selesai semuanya untuk pencairan bantuan program Indonesia Pintar di bulan Oktober yang dimulai dari tanggal 8 Oktober 2024 adalah untuk gelombang yang ketiga. Yang mana besaran bantuannya adalah untuk tingkat SD dan sederajat Rp 450.000. Untuk tingkat SMP atau sederajat Rp 750.000. Dan untuk tingkat SMA atau sederajat sebesar Rp 1,8 juta. Jadi terkhusus bagi teman-teman KPM yang memiliki anak hujah sekolah yang sudah melakukan aktifasi rekening simpel setelah tanggal 30 Juni 2024. Kalian bisa cek saldo secara berkala ya untuk bantuan program Indonesia Pintar tahap yang ketiga. Selanjutnya untuk bantuan sosial yang kedua yang cair hari ini dan besok hari Sabtu tanggal 18 Oktober adalah bantuan berat 10 kg. Jadi teman-teman selesai semuanya untuk bantuan sosial berat 10 kg yang cair di bulan Oktober 2024 adalah untuk alokasi tahap yang ke-8. Jadi bantuan sosial berat 10 kg alokasi tahap yang ke-8 ini sudah mulai dicairkan dari awal bulan Oktober 2024. Dan masih sama dari tahap-tahap sebelumnya untuk pencairan bantuan berat 10 kg menyasar kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang namanya juga tercatat di P3KE. Jadi teman-teman KPM yang namanya masuk dalam data P3KE yang dijakahkan sebagai penerima bantuan berat 10 kg yang sudah mendapatkan surat undangan pencairan bantuan berat 10 kg khususnya untuk hari ini dan besok hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024. Silakan segera cairkan bantuan berat 10 kg tersebut sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan di dalam surat undangan tersebut. Karena peraturannya bagi KPM yang tidak mengambil bantuan berat 10 kg sesuai dengan tempat dan waktu yang tertera dalam surat undangan maka pihak RD maupun kelurahan berhak memindahkan bantuan tersebut ke masyarakat yang membutuhkan. Baik teman-teman selanjutnya kita ke informasi penting tentang pencairan bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober dan alokasi November-Desember 2024. Jadi teman-teman selesai semuanya hingga sampai dengan dibuatnya video ini pencairan bantuan PKH maupun BPNT terus dilakukan. Khususnya untuk alokasi bulan September-Oktober 2024. Dimana untuk laporan pencairan bantuan PKH maupun BPNT alokasi September-Oktober rata-rata sudah ada di angka 90% ya untuk pencairannya. Jadi muan bagi teman-teman KPM yang belum cair juga untuk bantuan PKH maupun BPNT-nya harap bersabar. Karena bantuan PKH maupun BPNT termin kedua sudah mulai disairkan. Seperti contoh di layar teman-teman itu adalah pencairan bantuan BPNT susulan. Kemudian KPM PKH BPNT alokasi September-Oktober setelah seru bantuannya. Kembali tersenyum manis ya karena untuk bantuan PKH BPNT. Alokasi November-Desember langsung muncul kembali di aplikasi 6NG online. Yang artinya pencairan bantuan PKH BPNT alokasi November-Desember akan segera diproses. Jadi kemungkinan untuk pencairan bantuan PKH BPNT alokasi November-Desember akan mulai dicairkan di bulan November 2024. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nasib pencairan bantuan PKH BPNT peralihan dari PT.Pos Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru. Jadi untuk update informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT peralihan dari PT.Pos Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru. Memang ada beberapa KPM yang melaporkan sudah terisi saldo bantuan PKH-nya ya untuk peralihan dari PT.Pos Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru. Dan Alhamdulillah di hari ini hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 juga terpantau ada pembagian KKS Merah Putih terbaru. Jadi teman-teman sesuanya kita bisa lihat di layar itu adalah surat pemberitahuan pembagian buku tabungan dan KKS. Ini dari daerah Ponco Wati atau kampung Ponco Wati Keksamatan Terbanggi Besar. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi siapapun yang sudah menerima surat pemberitahuan ini diharapkan wajibadir dan tepat waktu ya teman-teman. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semuanya bahwa hingga sampai saat ini proses burekol masih terus berjalan. Jadi bagi teman-teman KPM yang sebelumnya cahir melalui PT POS Indonesia dan belum mendapatkan surat undangan pembuatan KKS Merah Putih terbaru. Tunggu saja ya teman-teman karena prosesnya masih terus berlangsung. Dan bagi teman-teman KPM yang sudah mendapatkan surat undangan. Jangan sia-siakan ya untuk segera datang dalam acara pembagian buku tabungan Bansos dan KKS terbarunya. Dan yang terpantau sudah mulai cahirkan untuk bantuan PKH perlihan dari PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih adalah di daerah Aceh ya. Dengan penyalunya adalah Bank BSI. Semoga daerah-daerah lainnya segera menyusul cahir bantuan PKH BPNT perlihan PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru. Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH BPNT hari ini. Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.